Dan saya bersyukur ada ucapan yang dinamakan Tarik Cies Semongko Ya kalau kita ibaratkan tarik Berarti ini mudah-mudahan COVID itu juga tertarik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Edy Prasiono Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat Dan salam satu jiwa Pada saat ini kesempatan ini Saya ingin menambahkan cerita Tentang Sabdo Palon Noyo Genggong Nah di episode yang lalu Kita sudah kupas Sabdo Palon Noyo Genggong Dengan cerita yang mungkin bisa disaksikan sebelumnya Dan ini akan saya akan ceritakan Noyo Genggong Yang seperti apa yang mungkin akan ada Kaitannya dengan fenomena yang terjadi dari lingkungan kita Nah untuk itu mungkin saya akan bicara dan akan menceritakan Menceritakan seperti apa dan semua kembali lagi semua persepsinya kembali lagi kepada semua orang Dan ini hanya mungkin cerita ini akan saya kupas melalui persepsi yang ada di saya sendiri Nah untuk itu siapapun bisa mempersepsikan apa yang menjadi ya cerita ini Dan ini tidak harus menjadi satu kepastian Tapi ini adalah salah satu cerita yang biasanya akan bisa mengena atau tidaknya kembali lagi kepada kita semua Percaya atau tidak ya nanti kita akan lihat seperti apa yang ada di perkembangan dengan fenomena cerita tentang Sabdo Palon Noyo Genggong Nah saya disini ingin bercerita tentang Sabdo Palon Noyo Genggong Yang mana sudah diangkat di beberapa Youtube beberapa cerita-cerita yang ada kaitannya dengan ceritanya Sabdo Palon Noyo Genggong ini Dengan berbagai versi macam-macam Nah saya sekarang ingin mengangkat versi ini adalah dari cerita yang mungkin berbeda dari yang lain-lain Ya satu yang saya ceritakan Saya akan kupas dulu yang namanya Sabdo Sabdo itu kalau menurut saya Itu adalah bisa menjadikan ucapan Atau menjadi suara Nah suara yang terus menerus Suara kejujuran Artinya suara kejujuran itu dari semua rakyat Ya semua orang Jujur tanpa dipaksakan Ikut serta Dengan ucapan-ucapan yang terjadi di lingkungannya Contoh saya katakan Ada yang namanya sekarang ini ucapan Yang berulang-ulang diucap Iya kan Dan itu jujur Dia keluar dari dirinya sendiri Kadang-kadang dia sudah mengucapkan Wis Angel Angel wis Kan gitu kan Nah Kalau dibilang dari kata ucapan tadi Itu bisa kita katakan sebagai Sabdo Atau sebagai suara Dan itu sudah dikebandangkan suara tadi Dari berbagai pelosok Di Indonesia ini terutama Bahwa Di yang kita tonton selalu ada kata-kata Angel Wis Angel Nah angel disini bahasa ini adalah Bahasa yang bisa kita artikan Sebagai Kesulitan Kalau bahasanya itu Angel itu adalah bahasa sulit Sulit Ya sulit ini bisa Mempersulit kita Mempersulit juga keadaan Dan sebagainya Ada lagi bahasa-bahasa yang mengatakan Yang sifatnya itulah Ambiar Sudah angel Jadi ambiar Nah ambiar bahasa ini Kalau kita artikan juga sebagai Sabda atau suara Ambiar ini Artinya Sudah tidak berbentuk Ya ambiar itu Apa ya Artinya kan sudah Habis Nggak Apa ya Bisa diartikan masing-masing Sendiri lah Oleh semua orang Apa sih arti ambiar ini Nah Kalau sudah dikatakan Ini berulang Yang akhirnya Fenomena ini Mungkin akan terjadi Di kita Pribadi Atau mungkin bisa Secara umum Makanya Sabdo Palon Noyo Genggong Yang kita Apa Ceritakan ini Saya tidak mengangkat Cerita Noyo Genggong itu Dari zamannya Majapahit Tapi saya Bercerita Sabdo Palon Noyo Genggong ini Cerita yang Bisa Menjadikan Satu Wujud Di dalam kehidupan kita Ya contohnya Itu tadi Wujud cerita suara Suara atau Sabdo Adalah suara Yang Keluar Dari manusia itu sendiri Yang mengatakan Ambiar Mengatakan Wes Angel Udah Angel Ambiar Wah Parah Ya kan Nah Ini yang mungkin bisa Menjadikan Satu Kita itu Jangan Ter Kontaminasi Dengan Dengan Hal-hal yang Kayak gitu Kenapa Saya katakan Memang itu Tidak Nggak Disengaja Keluar Dengan Sendirinya Dan itulah Alam Kenapa Saya katakan Kita ikut-ikut Dengan suara Tadi Ya Akhirnya Kita juga Ikut Juga Dalam Apa Dalam Mengangelkan Dalam Memambiarkan Apa yang menjadi Kehidupan kita sendiri Mungkin Ini sih Yang menurut saya Tapi Monggo Silahkan Yang lain ini Bisa Melakukan Sesuatu Pemikiran Yang berbeda Ini kan Samanya Cerita Cerita Bisa diangkat Dari cerita-cerita Yang Semua orang Bisa Memberikan Satu Cerita Yang Bisa sesuai Dengan Keadaan Nah Untuk Ini Ya Kembali Lagi Setelah Kita Cerita Dari Mulai Ambyar Angel Wis Ya kan Mulai Lagi Muncul Cerita Tarik Sis Semongko Ya kan Artinya Semua orang Ikut Serta Juga Dengan Tarik Sis Semongko Ya kan Itu Tidak Disadari Ucapan Itu Keluar Dan Tanpa Diprogramkan Oleh Siapapun Ya kan Nah Kita Kembali Kalau kita Cerita Di Dulu Kala Fenomena Suara Fenomena Ucapan Yang bergerak Salah satunya Adalah Ucapan Yang saya Masih ingat Dulu Ada Iklan Yang Mengatasnamakan Ya mungkin Yang mengetopin Itu adalah Seorang pelawak Ya kan Gitu Nah itu Itu ada Kata-kata Yang ngetop Pada waktu itu Yang namanya WCWCW Bablas Angine Ya Termasuk Mungkin Ya termasuk Pada zaman itu Saya Mengkaji itu Udah lama juga Ternyata Zaman itu Mulailah Pak Harto Menjadi presiden Tergeser Gitu loh Bablas Akhirnya Terjadi Fenomena Yaitu Reformasi Nah Ini kan Merupakan Salah satu Yang saya Katakan Salah satu Pengkajian Pengkajian Yang mungkin Perlu Menjadikan Satu Pelajaran Juga Buat kita Dalam kehidupan Agar kita Menjaga Yang namanya Sabda Atau kita Menjaga Namanya Ucapan Atau suara Yang keluar Dari kita Ucapan Yang keluar Dari kita Itu Kadangkala Itu akan Berimbas Kepada kita Nah makanya Dengan cerita Sabdo Palon Noyo Genggong Ini Saya ingin Juga Memberikan Masukan Masukan Memberikan Segala sesuatunya Agar bisa Kita Kaji Tapi semua Kembali lagi Kepada Semua orang Ini bukan Harus percaya Dengan apa Yang saya katakan Tapi saya Mengkaji Dari Hal-hal Kecil Sampai Terjadinya Sekarang Ucapan-ucapan Yang muncul Ya di kita Ini secara Umum Yaitu Apa-apa Wesh Angel Ya Sekarang Kalau kita Bisa Lihat ini Angel Pak Susia Kehidupan Ini Ya kan Dengan Adanya Kita Bergerak Kita dibatasi Oleh Yang namanya Apa Wabah COVID Gitu loh Segera Pergerakan Kita juga Terbatasi Dan Pekerjaan Kita yang Biasanya Juga Bercampur Aduk Dengan Masyarakat Kita sudah Mulai Dibatasi Dan Semuanya Itu Mungkinkah Hal ini Masuk Kategori Yang dinamakan Angel Tadi Ya kan Atau Yang dinamakan Ini Menjadi Satu Fenomena Yang Masuk Kedalam Kehidupan Kita Sendiri Karena Apa Mungkin Karena Kita Sendiri Juga Tidak Menyadari Itu Tetapi Kita Menilik Dari Semuanya Ini Ada Satu Hal Yang Harus Kita Jaga Disini Satu Adalah Ucapan Sabdo Sabdo Itu Bahasa Yang Sangat Luar Biasa Kenapa Itu Bisa Dikeluarkan Oleh Seorang Raja Seorang Prabu Prabu Sabdo Atau Yang Namanya Bisa Menjadi Titah Nah Sekarang Ini Kita Jangan Main-main Sama Suara Dan Kita Bisa Melihat Suara Yang Banyak Itu Suara Yang Muncul Di Fenomena Masyarakat Kita Ini Mungkinkah Ini Berdampak Kepada Kehidupan Kita Ya Semua Kembali Lagi Ya Saya Katakan Kembali Lagi Kepada Persepsi Orang Cara Berpikir Namun Saya Sudah Gambarkan Tadi Iya Kan Wes Bablas Angine Ternyata Kepresidenan Tahun Itu Bablas Pulalah Pak Harto Iya Kan Dan Itu Mungkin Alam Dan Itu Bukan Karena Ucapan Tadi Mungkin Tapi Alam Itu Sudah Menunjukkan Adanya Yang Bablas Nah Tapi Kebablasan Semua Akhirnya Yang Akhirnya Kebablasan Dan Menjadi Porak Poranda Terganti Dengan Era Reformasi Nah Mulai Tertata Lagi Di Era Reformasi Ternyata Sekarang Ini Kita Ada Wabah Yang Namanya Penyakit COVID-19 Nah Akhirnya Apa Dengan Ucapan Ini Mudah-mudahan Ini Saya Katakan Dengan Ucapan Yang Tadinya Wih Angel Pada Waktu Jamannya COVID-19 Masih Menggebu Pada Waktu Di Tahun-Tahun Pertama Angel Memang Sulit Keadaan Sulit Terus Penyelesaiannya Juga Belum Ada Kita Bergaul Saja Kita Harus Menggunakan Masker Dengan Menjaga Jarak Dan Sebagainya Kesulitan Juga Faktornya Bekerja Pun Dari Rumah Dan Sebagainya Anak-anak Sekolah Mungkin Ucapan Ini Ada Kaitannya Sama Tadi Itu Nah Ini Yang Menjadi Fenomena Yang Terjadi Tapi Kembali Lagi Saya Katakan Kembali Lagi Semuanya Bukan Saya Mengajak Dan Untuk Membuat Opini Yang Enggak Semuanya Itu Kembali Dan Ini Saya Hanya Ingin Mengkaji Diri Untuk Bisa Kita Berbuat Yang Terbaik Dan Saya Bersyukur Ada Ucapan Yang Dinamakan Tarik Semongkol Ya Kalau Kita Ibaratkan Tarik Berarti Ini Mudah-mudahan COVID Itu Juga Tertarik Dan Hilang Ya Di Bumi Nusantara Ini Kenapa Ditarik Mulailah Muncul Vaksin Vaksin Ini Solusi Dari Pemerintah Yang Bisa Menyelesaikan Dan Menarik COVID Itu Agar Menjauh Dari Tubuh Manusia Pertama Ya Kan Mencegah Penyakitnya Itu Agar Bisa Keluar Dari Dirinya Itu Vaksin Dengan Ucapan Tarik Sis Semongkol Ya Orang Mau Mengatakan Tarik Sis Semongkol Ini Dengan Gaya Apa Ya Itu Urusan Orang Orang Juga Dan Saya Juga Bukan Mengajak Harus Ikut Serta Dengan Apa Yang Saya Katakan Tidak Tapi Inilah Yang Saya Katakan Mengkaji Daripada Kata Yang Sudah Saya Ceritakan Tadi Adalah Sabdo Palon Noyo Genggong Jadi Sabdo Palon Noyo Genggong Saya Tidak Bercerita Tentang Siapa Sosoknya Dan Apa Yang Menjadi Tugasnya Dan Sebagainya Saya Tidak Cerita Itu Yang Saya Ceritakan Adalah Dari Kata Sabdonya Satu Ya kan Dari Sabdo Atau Suara Yang Muncul Bersama Sama Muncul Serentak Yang Akhirnya Mungkin Menjadi Fenomena Yang Terjadi Di Bumi Nusantara Kita Ini Ya mudah-mudahan Itu bisa Semua Selesai Ya Dengan Apa Yang terjadi Seperti itu Dan kita Kembali Mudah-mudahan Ada ucapan Yang bareng-bareng Juga Ucapan Yang Memberikan Kebahagiaan Hidup Kita Ini Secara Lahir Dan Secara Batin Gitu Ya Jadi Inilah Salah Satu Yang Mungkin Saya Bisa Bercerita Dengan Persi Yang Berbeda Ya Tentang Masalah Sabdo Palon Noyo Genggong Saya Tidak Cerita Tentang Sabdo Palon Balas Dendam Akan Bangkit Kembali Enggak Kenapa Saya pun Tidak Ngerti Apakah Sabdo Palon Itu Akan Datang Lagi Dan Akan Membalas Dendam Itu Kita Juga Nggak Ngerti Apa Yang Terjadi Di Sana Karena Saya Juga Belum Tahu Secara Utuh Ini Harus Saya Pelajari Gitu Saya Hanya Bisa Membahas Sabdo Palon Noyo Genggong Ini Dari Ucapan Kata-kata Yang Keluar Itu Nah Kalau Seandainya Ini Ada Salah Yang Saya Katakan Ya Ini Hanya Persepsi Saya Kalau Orang Lain Yang Monggo Saja Dan Saya Tidak Harus Ikuti Kata Saya Cuman Saya Ingin Mengajak Untuk Semuanya Satu Sabdo Sabdo Itu Adalah Ucapan Ucapkanlah Yang Benar Ucapkanlah Yang Baik Agar Apa Suasana Di hati Kita Suasana Di pikiran Kita Pun Akan Menjadi Baik Dan Siapa Tahu Itu Pun Akan Menjadi Kebaikan Kebaikan Kita Untuk Bisa Kita Dapatkan Pada Saat Kita Di Tengah Tengah Masyarakat Jangan Gitu Kenapa Saya Bilang Ucapan Adalah Doa Nah Ini Yang Harus Digaris Bawahi Ucapan Itu Bisa Kita Katakan Doa Jadi Kalau Kita Mengucap Yang Benar Kalau Kita Mengucap Yang Baik Mungkin Itu Akan Menjadi Doa Juga Yang Baik Buat Kita Hasilnya Tapi Kalau Kita Membuat Ucapan Itu Menjadi Angel Susah Ya Jangan Apa Jangan Terus Juga Kita Kok Bisa Jadi Susah Ya Karena Kita Mengucapkan Selalu Angel Selalu Susah Padahal Tidak Harus Seperti Itu Nah Ucapan Inilah Yang Saya Inginkan Dari Kita Terutama Saya Pribadi Saya Juga Ingin Berucap Saya Juga Ingin Mengatakan Bahwa Semua Yang Saya Keluarkan Itu Harus Tersusun Baik Dan Benar Jangan Sampai Ada Hal Hal Yang Akan Menyinggung Orang Lain Nah Ini Jadi Yang Saya Lihat Fenomena Yang Terjadi Dengan Ucapan Tadi Semua Orang Bisa Berpikir Yang Berbeda Sama Saya Tapi Tapi Itu Ya Semua Terserah Kembali Kepada Kita Juga Namun Dengan Adanya Kondisi Ini Ya Saya Harapkan Ini COVID Masih Banyak COVID Masih Terus Ya Kan Sampai Pemerintah Sendiri Menjaga Agar Tidak Pulang Kampung Lebaran Bersama Untuk Tidak Berpergian Pada Saat Itu Besok Ini Di Tahun 2021 Untuk Tidak Mudik Untuk Apa Untuk Mencegah Yang Namanya COVID Ini Tadi Namun Kita Sebagai Apa Warga Negara Indonesia Tetap Harus Semangat Ya Semangat Untuk Memerangi Yang Namanya COVID Agar COVID Ini Segera Punah Ya Kan Mudah-mudahan Kita Bisa Melawan COVID Ini Apalagi Pemerintah Sekarang Sudah Memberikan Yang Namanya Vaksin Itu Ke Masyarakat Sudah Berapa Ribu Ya Orang Yang Sudah Dipaksin Dan Mudah-mudahan Mereka Yang Sudah Dipaksin Mereka Bisa Untuk Sehat Terus Dan Kita Juga Terjaga Dari Apa Yang Namanya Penyakit COVID Ini Jadi COVID Ini Termasuk Juga Ada Vaksin Dan Sebagainya Ini Mungkin Juga Fenomenanya Tadi Saya Katakan Tarik Semongko Artinya Sudah Ditariklah Penyakit Ini Sebagian Sudah Istilahnya Bisa Hilang Itu sih Mudah-mudahan Yang saya katakan Seperti itu Namun Namun Saya Himbau Semua Kita Tetap Semangat Tetap Sehat Bangsa Indonesia Itu Harus Kuat Sehat Dan Bisa Percaya Bahwa COVID-19 Akan Segera Berakhir Ya Bila Mana Bila Mana Kita Disiplin Satu Menggunakan Masker Dua Mencuci Tangan Ya Tiga Juga Menjaga Jarak Dan Mungkin Ditambah Untuk Menghindari Kerumunan Dan Sebagainya Yang Artinya Itu Bisa Menjadikan Kita Kembali Lagi Kepada Sebelumnya Yang Akhirnya Tidak Terlalu Sulit Kita Bergerak Nah Sekarang Ini Pergerakan Kita Sulit Karena Apa Ya Karena Tadi Gitu Apakah Karena Itu Masalah Fenomena Ucapan Wes Angel Udah Angel Ambiar Nah Inilah Yang Saya Kupas Di Dalam Kajian Yang Namanya Kata-kata Sabdo Palon Noyo Genggong Sabdo Suara Palon Itu Bisa Kita Katakan Kejujuran Genggong Itu Yang Berulang Jadi Suara Jujur Yang Berulang Kan Jujur Kita Tidak Sadar Bahwa Kita Mengucapkan Wah Angel Wes Angel Enggak Enggak Sadar Jujur Dari Dalam Mati Ya kan Wih Ambiar Kalau ada Apa-apaan Ambiar Ambiar Itu Enggak Dapat Apa-apa Dia Hilang Ya kan Tapi Alhamdulillah Sudah Ada Lagi Yang Namanya Tarik Si Semongko Nah Tarik Si Semongko Mudah-mudahan COVID-nya Ditarik Muncul Vaksin Selesailah COVID- ini Di Bumi Nusantara Dengan catatan Tadi Disiplin Tetap Ikuti Protokol Kesehatan Yang dihimbau Oleh masyarakat Karena itu Adalah Salah Satu Pencegahan Untuk Semua Rakyat Indonesia Dalam Keadaan Sehat Dan Kuat Kalau Rakyatnya Sehat Bangsa Indonesia Ini Akan Kuat Dan Asia Akan Disegani Tetap Semangat Dan Jangan Pernah Lupa Bahwa Semua Itu Akan Berakhir Dengan Baik Dan Semuanya Karena Pemerintah Juga Ikut Di dalam Merasakan Kesulitan Yang ada Karena Penyakit COVID-19 Dan Saya Nanti Akan Teruskan Di episode Yang akan Datang Cerita-cerita Yang lain Dan Sampai Sekarang Kita Tutup Dulu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Satu Jiwa